Kayaknya gue selalu bermasalah deh nge-review kayak fast food brand luar Bersahabatan seperti ke pom-pom Halo semua ketemu lagi sama aku Tashi Hari ini kita akan review restoran Vira lagi Subway Jadi kalo Subway emang bukan kayak Taco Bell ya Kalo Taco Bell tuh dulu aku emang belum pernah nyobain juga Jadi waktu pertama masuk Indonesia itu aku beberapa pertama kali coba ya Nah kalo Subway ini sebenernya kalo setiap aku ke luar negeri aku udah biasa beli Subway Cuman aku gak tau ya rasanya sama atau enggak Dan jujurly aja ini jujurly aja ya Aku kalo luar negeri makan Subway itu karena ketika toko lain udah pada kutu Jadi bukan my first option juga Karena aku turis aja terus kayak Subway kayak dimana-mana Terus kayak udah kita beli Subway udah loper banget nih gitu ya Tapi ketika lagi misalnya kayak di Eropa yang kayak lagi jalan-jalan gitu Aku hampir tidak pernah beli Subway Karena mendingan ke restoran lokalnya atau kayak menikmati yang ada pemandangannya gitu ya Sebenernya Subway ini lebih kayak tempat untuk orang lunch kantoran atau sarapan yang pengen buru-buru gitu loh Kalo disini tuh lebih kayak ke McD-nya gitu kan Mari kita coba karena ngantrinya sampe over banget nih Orang Indonesia kebiasaan kalo ada sesuatu yang baru overhype banget Tapi semoga emang beneran enak ya Jadi kalo ngantri juga tidak terlalu gimana Dan semoga kalo emang enak banget cabangnya bisa bertambah banyak biar gak usah ngantri lagi gitu ya Ini all menu ya guys All menu kita akan cobain Oh iya sebelumnya aku mau cerita dulu Setelah 2 tahun 2 tahun Akhirannya aku get away juga Liburan Ini kita insert foto-foto aku liburan Walaupun liburannya bener-bener pake private bus Dan datangnya ke private villa Tapi tetep aja buat aku itu liburant Waktu dulu tuh aku cuma sepet ke taman safari Tapi tuh kan pulang pergi jadi kayak gak liburan gitu loh Kayak cuma jalan-jalan Kok ini tuh bener-bener nginep lumayan 2 malam Nah aku juga waktu kemain tuh ngebukingnya via Traveloka Nah misalnya kalian pengen berencana berliburan nih kayak aku Get away glamping sama keluarga sama temen Bisa banget jangan lupa akomodasinya liat di Traveloka Banyak banget promonya dan lengkap semua Kemarin juga aku kedua tempat ini Bookingnya di Traveloka Dan pastinya terjamin ya Dan bayarnya tuh juga bisa pas lagi check-in Jadi kan gak usah repot-repot Kalau misalnya kalian masih belum yakin gitu Atau kayak tiba-tiba kayak Aduh mau nginepnya di tempat lain Kalian gak usah takut Karena kalian juga bayarnya nanti pas udah check-innya Traveloka dulu nginep makin seru kemudian Coba kalian juga share di bawah Siapa yang abis get away juga Dan kasih coba misalnya Tempat-tempat nginep yang seru Di daerah Jakarta Di daerah sekitar Jakarta Di bawah ya Biar aku juga bisa lihat rekomendasi kalian Oke ini dia menu-menu Kita langsung mulai start review Subway-nya Ini pertama adalah Italian DMT Rotinya wheat, sausnya barbecue Kita buka Aroma barbecue-nya sih enak ya Sebenernya aku kalau Subway Kayak biasanya tuh aku customize gitu sih Aku jarang ngambil menu aslinya Karena aku tuh kurang suka sayur-sayuran Di dalam sandwich aku ya Jadi ini lumayan banyak sayurnya Ini kita buka Tuh Nah ini dia Ini tadi yang apa namanya barbecue ya Italian barbecue gitu Ada pickles-nya Ada timun, tomat, paprika, bawang Zaitun, telur, sama ini kayak smoked beef gitu Pepperoni Kita coba ya Tapi jujur aku tuh kurang suka ada tomat dan timun Timun aku beser dulu ya guys Biar aku bisa review dengan jelas Aku cukup pickles-nya aja Sudah, sekarang kita coba lagi Saus barbecue-nya enak Rotinya agak keras Dagingnya enak Terus dagingnya juga banyak ya Ini harganya berapa? Kalau itu kan yang setengah Kak Yang setengah itu Rp45.000 Ini menurut aku worth it sih Rp45.000 Karena dagingnya juga banyak ya Ada 6 slice Sayurannya juga banyak Tapi walaupun aku gak kurang suka sayurannya Lumayan sih ini menurut aku Kalau dari 1 sampai 10 ini aku kasih rating 8 Karena lumayan Oke dari bumbu Saus barbecue-nya tuh bikin enak gitu Ini chicken slice Ini yang wheat Sausnya chipotle Haa mungkin ini aku suka ini Karena aku suka chipotle sauce Mohon maaf ya Tadi roti yang pertama Tashi masih belum pintar gitu Jadi dimakan langsung Sekarang aku potong kok Jadi bisa dimakan sama yang lain Tuh Lagi-lagi bersama dengan teman-teman sayurannya Kerabat Sobat Sahabat Yang harus aku geser Jadi dia tuh sebenernya rotinya tuh tebel Tapi jujurli Es jujurli ya Rotinya tuh gak seempuk dan seenak itu loh Beneran Kayak agak keras Kita cobain lagi ya Mungkin karena aku anak panini banget sih Siapa yang tau panini bread Aku tuh panini banget anaknya Ini kayak gini guys Tuh Kalau buat aku ini sama yang italian Masih enakan yang italian Karena yang ini bener-bener asem banget sausnya Biasanya tuh kalau saus chipotle tuh Kayak lebih ada kayak herbsnya gitu loh Kalau ini bener-bener kayak sour cream Dikasih mayonnaise sih menurut aku Jadi not my kind of sauce Jadi yang ini aku kasih rating 4 ya Aku kurang suka yang ini Walaupun ayamnya enak ya Dia slicing ayamnya tuh tebel-tebel Dan lebar-lebar Jadi sebenernya kalian gak rugi sih belinya Karena harganya masih oke menurut aku Kalau harganya semuanya oke ya Cuman Rasanya Rasanya Karena gini Ada makanan-makanan luar Itu walaupun enak Aku tuh lebih suka brand makanan luar Yang mereka tuh ngikutin lidahnya orang Indonesia gitu loh Kayak misalnya MACD MACD tuh ngikutin lidah kita Makanya MACD kita sama MACD luar Rasanya beda guys Makanya kalian suka sama MACD Tapi kalau kalian lagi di luar belum tentu rasa MACD nya seneknya disini Gitu Karena taste kita kan beda-beda Kita cobain yang kedua ya Ini namanya Veggie Delight Nanti gue keluarin semua dong isinya Gue makan rotinya doang Veggie Delight Sausnya sweet onion And honey mustard Rotinya setengahnya roti white Kita cobain ya Kita buka Gak usah deh aku gak usah review Mau bazir guys Ini isinya bener-bener cuman selada, tomat, cucumber, sama pickles Berapa harganya? Gue marah banget kalau sampai di atas 30 ribu loh 25 ribu Itu paling murah tak? Ya emang harus murah banget Karena ini bener-bener gak ada isinya Udah Kok rotinya wheat semua ya? Wheat? Wheat? Hah? Rotinya wheat semua Berarti aku harus cobain yang ini Karena dia satu-satunya roti yang white Walaupun sejujurnya aku tiap pagi makannya roti gandum loh guys Tapi enaknya roti gandum tawar sama ini Kayaknya gue selalu bermasalah deh nge-review Kayak fast food brand luar Sebenernya merahim Suka banget Ini Kan gue bilang gue anak mustard Apapun yang pake mustard bakal gue bilang enak Jadi ini tergantung setara juga ya guys Dan rotinya udah yang white aja deh Tapi orang pada pengen diet sih ya Pengen pake wheat gitu ya Tapi jujur beda banget enakan yang white Kalo yang white tuh setengahnya empuk Kayak liat tuh Masih ada air gitu loh Kayak hmm gitu Ini enak banget menurut aku Jadi kalian kalo mau makan cobain ya Isiannya Pake saosnya yang honey mustard Tapi rotinya yang putih Enak banget Hmm Seger Dimakannya tuh seger gitu loh Kayak gak enak Belowok-belowok Kayak kayak Ini aku kasih rating 8 8,5 dia 8,5 ya Saosnya sweet honey mustard Rotinya white Isiannya nanti kalian bisa pilih Tapi itu dua rekomendasi aku Sekarang nih Rotinya namanya roti honey oat Saosnya Thousand Island Pake roasted chicken Dan buat aku di chicken sama dagingnya Aku lebih suka dagingnya Dibandingan chicken Tapi chickennya juga enak Jadi dia daging-dagingannya Sebenernya enak semua guys Jadi sekarang kita mau pencarian Cara memix up gue yang terenak ya Nih Thousand Islandnya banyak banget Lagi-lagi bersama Pertemanan antara Timun dan tomat Ini tiada akhirnya ya Mungkin gue yang salah Gue harusnya kemaren pas Justep ini bilang Punya kita aja nih Kasih timun dan tomat Wow Ini chickennya Chicken bukan slice Kalo yang tadi kan Chicken slice kayak gini nih Yang daging tipis kayak gini guys Liat nih Kayak chickennya tuh Kayak chicken yang tipis gini Yang kayak smoked chicken gitu Kalo ini Dada Tender Tuh kita cobain ya Juicy dry atau enggak Eh aku keluarin dulu persahabatan ini Persahabatan Seperti ke Pempol Gak gimana Thousand Islandnya B aja ya Dada ayamnya aku kira bakal asrep dan keras Tapi dia tetep juicy Gurinya juga kerasa banget Mungkin setelah coba semua Aku akan kasih ke kalian rekomendasi Ini ya Rotinya apa Dagingnya apa Saosnya apa Isiannya apa ya Terus rotinya yang honey oat Ya itu lebih enak Daripada yang wheat Menurut aku Jadi kalo mau mesen Mendingan yang honey oat sih Yang honey oat tuh Setenggaknya teksturnya Masih lebih empuk gitu Udah lebih enak Berarti nya Lima aja Sekarang kita cobain Mushroom soupnya Aduh aku anak Mushroom soup banget Aku setiap ke restoran Selalu Mushroom soup satu masuk Tuh ya Kita lihat Teksturnya kental Kental banget ya Tuh Sebenernya aku lebih suka Yang lebih soupy gitu Yang lebih kayak seruput gitu kan Bahkan ini lebih kental Dari soupnya KFC Tuh Lihat kan Kita cobain ya Suka banget ya Aku Apalagi kok teksturnya Bisa lebih cair sedikit aja Mungkin pas panas Agak cair sih Gue yakin Ini karena udah agak dingin Jadi dia mengental kan Tapi rasanya tuh Mushroom banget Kan kalo yang Soupnya KFC itu kan Kerasa gurih ayam Yang kayak tau kan Yang kadang aja Kalo kebanyakan tuh Suka sampe pusing Kepala kita makan itu Kalo gue iya Nah ini enggak Ini dia bener-bener kayak Krim mushroom soup Yang ada di restoran-restoran gitu loh Yang lebih kerasa heavy cream Sama slight of mushroom Gurinya tuh gak terlalu kuat gitu Jadi menurut aku ini enak Ini aku masih rating 9 Mushroom soupnya enak banget Hmm Hmm Berapa harganya? Harganya Rp 27.500 Hmm Oke War to bite Mungkin aku kalo lagi pengen makan soup Sekarang aku akan beli ini Cuman kayaknya akan gue kasih air panas dikit sih Tapi ini kayak Ini dicempurin kesini Pasti enak banget sih Jujur liah Hmm Nah oke Ini Saosnya Thousand Island lagi Terus ini barbecue chicken Rotinya wheat Jadi kita akan cobain barbecue chickennya aja ya Nih Barbecue chicken Kayaknya ini akan enak banget deh Jujur li Sejujur liah manusia Coba kita cobain chickennya doang ya Maaf ya agak messy Namanya juga di review guys Oh my lord Oh my lord Oh my lord Oh my lord Enak banget Oh my lord Guys Pakai rotinya white Barbecue chicken dikasih honey mustard Oh my lord Jadi ada manis dari barbecue Terus asam manis dari honey mustard Coba ya Wow 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 Enak banget Gildak Sudah kita sudah menemukan menu yang worth to buynya guys Barbecue chicken Saosnya terserah kalian mau pakai apa Tapi kalau menurut aku pakai honey mustard Enak banget Tapi ini juga ternyata pakai Thousand Island sama mayonya enak Barbecue chickennya aku kasih lihat yang sembilan setengah Ini egg mayo Gue banget suka egg mayo Egg mayo rotinya wheat pula Saosnya mayo lagi Belum makan belum mau nangis Yaudah kita coba Kadang yang gue kayak gitu Atau enak nih Ini gak mungkin Karena aku seenggak suka itu sama telur dikasih mayonnaise Gak mau Udah guys maaf aku gak bisa coba Ini kita skip ya Egg mayo coba aja sendiri Kalian beli sendiri Nah ini aku udah gak sabar nih Stick cheese rotinya tapi wheat ya Terus sausnya honey mustard and chili Ini pasti endulista babanero Ini kita lihat ya Uh so juicy Wow dagingnya liat guys setebel apa Liat gak sih Dagingnya tebel banget Bismillahirrahmanirrahim Wow Chili nya ternyata bukan kayak saus sambal biasa Kayak chili chili Mexican chili gitu loh Jadi yang kayak pedes panas Ke asem manis Gila sih sausnya Gila ini my favorite Bubber chicken turun ke nomor 2 Sekarang nomor 1 nya adalah stick cheese nya Enak banget Dagingnya tuh tebel Tapi tetep menurut aku empuk Jadi tuh lihat segede-gede gini dagingnya Buset Ini satu potongnya tadi ada banyak banget Berapa potongan aku gak tau Harganya berapa Harganya itu apa Ini murah banget Karena ini banyak banget baginya guys Gak bisa anda aku Stick cheese juga Dapet keluar sembilan setengah Bersama chili sauce nya ya Ini ada lagi saran chicken teriyaki Ini kita coba enakan chicken teriyaki Apa chicken barbecue ya Terus ini honey mustard Which is yang masih paling aku suka Emang dari tadi honey mustard Tuh dia tuh beda-beda padet ya guys Ini ayamnya di atas ini Nggak masuk ke roti Rasanya bener-bener kayak chicken teriyaki Yang jahe banget gitu tau kan Iya ini mah harus bener-bener sama nasi Dikasih miso soup gitu sih Jujur ini bener-bener Maksa banget ditaruh di roti Mungkin kalo buat Japanese Bisa suka Tapi kalo buat kita Gua gak yakin dia orang pada suka Karena kita terbiasa makan chicken teriyaki Pake nasi Ngerti gak sih? Ini ratingnya tiga ya Sekarang tuna mayo Banyak banget ya menunya kenyang Kalo saya nih Demi kalian nih Aku makan sebanyak ini Goodbye dia Goodbye suruh Kok jadi kayak ebit gede Ini tuna mayo Nih Tunanya Pokoknya dia tuh sebenernya porsinya banyak-banyak banget Jadi kalian gak akan rugi Jujur agak asin ya Kenapa ya? Oh Ini tuna Pake saus mayo Jadi dia tuh bener-bener asin Ketemu asin Jadi sebenernya kalian kalo mau enak Tuna Tapi harus dikasih chili Mungkin kalo ada chili Jadi ada kayak asem manisnya Jadi enak Aku kasih rating 4,5 ya Kalian jangan khawatir ya guys Ini akan dimakan Disini banyak banget orang Lebih dari 10 orang Jadi pasti abis Kalo yang bekas akunya Aku akan berusaha makan Tapi aku gak janji Aku gak mau boong sama kalian Aku akan berusaha abisin Tapi kalo timun sama tomat Dan paksa gue abisin ya Gue gak bisa makan timun sama tomat Lo juga pasti seringkan makan di pinggiran Kalo dia lo buang sama lalapannya Ngaku lo semua Jadi jangan nyanyain gue Gue mendingan Lo benci gue karena gue buang timun tomat Dibanding gue bohong Ini terakhir spicy italian Jadi rotinya lagi-lagi apa? Weed Yang aku gak suka Sausnya Thousand Island Tuh liat gak? Sebanyak indang, marindang, he he Oke ini spicy italian Guys aku udah di tahap nek loh guys Aku kayaknya udah gak bisa mesem-sapuy lagi setahun ke depan Oke yang ini juga B aja Sekarang tapi aku sudah mulai memahami ya Menu yang mana yang enak Aku suka Udah ini banget guys Tapi karena gue sayang sama lo semua Gue bikin pegunungan some way Ah lupa ada emang Jadi gini Ini conclusionnya Jadi ini yang aku rekomendasiin kalian kalo mau mix and match Mendingan yang ini gitu ya Pertama Rotinya ada wheat, honey oat, roti white Yang paling enak roti white Yang kedua honey oat baru yang wheat Jadi kalo kalian pengen yang agak sehat Gak mau white banget yang honey oat aja deh Jujur Wheatnya agak asrap dan agak kurang enak kalo menurut aku Tapi kalo kalian mau ya silahkan Eh agun 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 Terus yang saus Jangan pesen mayonya doang Jujur asin banget Jadi kalian harus di mix Tapi yang saus terenaknya menurut aku adalah Yang honey mustard dicampur sama chili Itu seger banget Atau Thousand Island dicampur sama chili Jadi chili saucenya tuh enak banget Karena kayak Mexican gitu loh Jadi agak kayak wangi paprika Kalo mau mesen harus pake chilinya Kalo gak mau pake chili Seenggaknya yang honey mustard Karena si rotinya tuh kan bener-bener kayak asin doang Daging-dagingannya asin doang Jadi kalian tuh butuh penyegar diantara mereka Nah ini daging-dagingannya nih Dia ada banyak ya menunya ya Yang pertama enak banget adalah yang barbecue chicken Kalian gak akan nyesel karena seenak itu barbecue chickennya Ditambahin pake honey mustard sama chili Itu parah enaknya guys Yang kedua yang enak adalah steak cheese-nya Memang bukan kayak steak yang empuk Yang kayak juicy Tapi dia menurut aku enak dan worth it Yang ketiga terenak adalah yang roasted chicken Ternyata menurut aku enak Dibanding yang beefnya masih enakan yang roasted chicken Abis itu enakan yang Italian Abis itu yang sliced chickennya Baru yang menurut aku kurang masuk banget di mulut aku adalah yang chicken teriyaki Jujur itu jahe banget Jadi kalo misalnya tiba-tiba kayak aku lewat Cheetos Kayak pengen sapu ini Kata sih jadi belinya apa nih Jangan ngomong jangan ngomong mulu luka cepetan Ya gue kasih tau Gue kasih tau Rotinya white Pakai barbecue chicken Dikasih selada Dikasih olive sama pickle Tidak pake timun dan tomat Saosnya adalah Honey mustard dicampur dengan chili Tulis tuh menu gue Mungkin siapa yang mau kerja collab sama gue Gue bikin menu sama gue ini menunya Jadi menurut aku overall Worth the price but not worth the weight Jadi kayak kalo udah gak ngantri boleh banget nih Kalo yang lagi lapar yang pengen jadi bule gitu ya Boleh banget Suess-suess buat subway Semoga bertambah terus cabangnya Semoga barbecue chickennya gak sold out Karena capek banget gue Kadang kalo suka sesuatu abis di post gue gak bisa beli Seperti di base walk sekarang gue gak bisa beli Oke Itu dia review kita Jangan lupa ya Kalo kalian lagi pengen gateway atau liburan Tapi pastikan sesuai progress Dan cari tempatnya yang aman Kalian harus bookingnya lewat Traveloka Traveloka dulu Nginep makin seru kemudian Thank you udah nonton Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Biar aku bisa review Nanti kalo ada restoran-restoran Atau makanan yang kalian pengen liat aku review Comment aja di bawah Thank you for watching I'll see you on my next one Suess terus buat Subway Indonesia Terima kasih